Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswa semuanya Dimanapun kalian berada, yang udah di Purwokerto Atau yang masih di luar kota, atau dimanapun berada Semoga kalian tetap sehat-sehat semuanya ya Perkenalkan, nama saya Paradise P-A-R-A-D-I-S-E ya Biasa dipanggil Adis Di sini, pada semester ini, saya diberi kesempatan Untuk mengampu mata kuliah CT Atau computational thinking Atau yang biasa kita sebut sebagai berpikir komputasi Di sini, sebenarnya saya juga masih sama seperti teman-teman Kalau teman-teman kan mahasiswa baru ya Karena saya masih dosen baru di sini Karena juga masih beberapa bulan ini Begitu Lalu, menurut teman-teman apa nih sebenarnya berpikir komputasi? Oke, ini di sini saya akan memberi gambaran aja ya Tidak usah panjang lebar penalanan kita Hari ini kita perkenalannya singkat aja Apa itu sih berpikir komputasi? Berpikir komputasi atau sering kita sebut sebagai Composional thinking adalah proses pemecahan masalah Yang mencakup sejumlah karakteristik dan disposisi Berpikir komputasi sangat penting untuk pengembangan aplikasi komputer Dan juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah Di semua disiplin ilmu Termasuk di bidang matematik, bisa di bidang sains, humanoria, dan lain sebagainya Jadi pada intinya, pada perkuliahan kali ini Kita akan mempelajari langkah-langkah berpikir menggunakan logika Untuk digunakan sebagai dasar algoritma Untuk mengasah kemampuan programming kita ke depannya Kemudian, teman-teman nanti dapat maksus materi dari kami Di LMS ya teman-teman Kemarin pasti sudah diberi arahan bagaimana penggunaan LMS Bagaimana cara mengoperasikannya Seperti itu ya Nanti ada materi video, ada PPT, dan materi-materi lain dari kami Akan kami upload di LMS Oh iya, sebagai info lain Selain saya, ada juga Ibu Merlinda dan Bapak Pita Parga Sebagai dosen berpikir komputasi juga Jadi teman-teman, kalau nanti ada yang bingung Bisa tanya ke saya atau ke Bapak dan Ibu dosen yang lain Seperti itu Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya Selamat mengikuti perkuliahan berpikir komputasi ini Dengan senang, enjoy Walaupun harus dengan proses dari Akhirnya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih